PEMERINTAH DESA Tak ada yang menyangka, sebuah pegunungan yang sebelumnya dipenuhi oleh tumbuhan liar di desa Hungayonaa, kecamatan Tilamuta, Kabupaten Buwolemogorontalo, disulap menjadi sebuah tempat wisata oleh pemerintah desa. Wisata yang menjadi andalan warga, yakni wisata Flying Fox. Sejak dibangun pada tahun 2019, wisata Flying Fox ini tak pernah sepi dari pengunjung di setiap akhir pekan, meski sempat ditutup akibat pandemi COVID-19. Namun sejak memasuki normal baru, wisata Flying Fox sepanjang 300 meter tersebut kini mulai didatangi oleh pengunjung, baik dari dalam maupun pengunjung dari luar Gorontalo. Kepala desa Hungayonaa, Muhammad Wisnu Sao mengungkapkan, pembangunan tempat wisata Flying Fox menggunakan dana desa tahun 2019 dengan anggaran sebesar 200 juta rupiah. Pemerintah desa memilih wisata Flying Fox karena konsep wisata yang menguji adanalin pengunjung sangat jarang ditemui di Gorontalo. Konsep dari wisata desa ini adalah agro-edu-wisata yang kemudian kami danai dengan menggunakan dana desa tahun 2019. Dan ini adalah salah satu wahana paling favorit di agro-edu-wisata Bulalov ini, karena memang ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Kabupaten Buah Lemu ini, khususnya juga di Provinsi Gorontalo masih sangat kurang wahana-wahana seperti ini, makanya kami membangun ini untuk menarik daya tarik dari masyarakat untuk kiranya dapat berkunjung di desa kami. Tempat wisata yang bernama wisata Bulalov tersebut menjadi satu-satunya wisata alternatif warga karena memberi tantangan tersendiri bagi pengunjung. Pasalnya pengunjung akan disuguhkan dengan keindahan alam di saat sedang naik Flying Fox. Ekstrim tapi seru, Alhamdulillah saya pertama kali ini baru naik selama di Sulawesi ya, bagus, menyenangkan. Pemandangannya cocok sekali ekosistemnya, ada danau, jagung, tumbuh-tumbuhan, penghijauan, keren lah, sip. Selain itu pengunjung juga bisa menikmati wisata danau yang dilengkapi dengan fasilitas perahu dayung dan rakit tradisional. Terkait dengan wahana ataupun fasilitas sarana-prasarana, saya lihat sudah sangat mendukung dengan adanya wahana Flying Fox dan juga perahu-perahu dan juga rakit yang telah disediakan oleh pemerintah desa Hongenater. Hingga saat ini wisata Flying Fox dan wisata danau masih terus dibenahi oleh pemerintah desa dengan melengkapi fasilitas tempat wisata lainnya. Hal itu dilakukan agar pengunjung bisa lebih banyak menikmati wahana wisata di Bula Lolof. Selamat Kaida, Kompas TV, Bualemogorontalo.